Terima kasih Terima kasih Menurut keterangan Kasubdit Cybercrime Polda Metro Jaya AKBP Hilarius Mengatakan penggeledahan ini dilakukan atas pengembangan dari penangkapan Edi Saputra Herikus yang juga diduga kuat sebagai pendiri triumacan Ketiganya diduga berkomplot untuk melakukan pemerasan terhadap korban senilai 400 juta rupiah Setidaknya orang dari dua LP yang dilakukan ini dari dua korban ini kita melakukan penanganan terhadap korban Yaitu TSHKRN Untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mendalami dugaan adanya tersangka lain Terkait kecauan panas akun Twitter triumacan yang menjadi modus para tersangka untuk melakukan pemerasan Selain dijerat pasal pemerasan dan tindak pidana pencucian uang Dalam kasus ini para tersangka juga dijerat undang-undang informasi dan transaksi elektronik Dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara Terima kasih